JPU mencecar asisten rumah tangga Ferdi Sambo di Rianto alias Kodir saat memberi kesaksian di PN Jakarta Selatan pada Kamis 3 November. Kodir disemprot hakim, lantara dianggap berbohong dalam memberi keterangan soal CCTV di rumah Ferdi Sambo. Diketahui Kodir sudah bekerja dengan Sambo sejak tahun 2010 sebagai ART di rumah Dinas Komplek Polri Durantiga. Dalam sidang kemarin, Kodir cengengesan dan tak konsisten dalam memberikan kesaksian. Awalnya, jaksa penuntut umum mempertanyakan soal jumlah CCTV yang berada di rumah Dinas Ferdi Sambo. Lalu, Kodir pun menjawab ada 8 CCTV yang berada di rumah Dinas Sambo. Rinciannya, kamera itu tersebar di kamar, ruang keluarga, garansi, hingga taman. Lebih lanjut, jaksa lantas menanyakan di mana letak perangkat DVR tersebut kepada Kodir. Kata Kodir, perangkat DVR itu berada di kamar dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dari jawaban itu, jaksa kembali menanyakan soal pernah atau tidaknya Kodir melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang itu. Kata Kodir, dirinya sesekali mengecek CCTV untuk memastikan apakah dalam kondisi hidup atau mati. Mendengar jawaban itu, jaksa merasa janggal sebab Kodir mampu menjawab dengan cepat pertanyaan tersebut. Kodir pun menjawab dengan cengengesan. Tanya itu kejanggalan juga muncul karena Kodir bisa dengan leluasa memasuki kamar dari Putri untuk melakukan pengecekan CCTV. Pasalnya Kodir dianggap lancang memasuki kamar pribadi Putri. Sikap Kodir di ruang sidang beberapa kali dicecar oleh JPU maupun Hakim karena memberikan jawaban yang seolah tak meyakinkan. JPU bahkan meminta Hakim untuk menjadikan Kodir tersangka, lantara diduga terlalu banyak berbohong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!